Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan telah diminta oleh Presiden Jokowi-Dodo, Jokowi, untuk menyiapkan pemindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Kami juga diminta oleh Presiden segera membuat skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Karena belum beres kami di dalam, saya belum ketemu Pak Mendagri, katanya dalam agenda penandatanganan keputusan bersama netralitas pegawai ASN, Kamis 22 September 2022, dilansir dari kompas.com. Namun, dirinya menjanjikan bahwa pekan depan semua skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara serta persiapan daerah otonomi baru, DOB, Papua akan rampung. Kemudian, Anas berencana ingin bersambang ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Mantan Bupati Banyuwangi ini bilang, pihaknya tengah memadankan data para ASN bersama dengan Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Lembaga Administrasi Negara, LAN. Pemadanan data ini bertujuan untuk membenahi sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE. Ia berharap masalah SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik segera bisa dibenahi. Diberitakan kompas.com sebelumnya, sebanyak 60.000 ASN, TNI, dan Polri bakal dimutasi ke Ibu Kota Negara, IKN, Baru Nusantara. Pemutasian ini direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!